Ya puluhan korban banjir Subang, Jawa Barat masih mengungsi di bawah flyover jalur pantura pamanukan Subang. Setelah satu pekan mengungsi, kini kondisinya memprihatinkan dengan bau busuk di pengungsian akibat bercampur dengan sampah. Lebih dari 20 korban banjir pamanukan Subang masih bertahan mengungsi di bawah flyover. Namun setelah satu pekan mengungsi, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Bau busuk tercium di lokasi pengungsian karena banyaknya sampah yang berserakan di dekat mereka. Padahal korban banjir yang mengungsi di bawah flyover ini diisi juga oleh anak-anak dan lansia. Banjir di Kabupaten Subang saat ini sudah surut. Sebagian dari mereka terpaksa masih mengungsi karena rumah mereka rusak parah dan hanyut terbawa banjir. Banjir kali ini terparah sepanjang sejarah di Kabupaten Subang. Sehingga lumpur memenuhi seluruh bagian rumah. Sudah seminggu dari malam Senin. Kenapa belum pulang? Lagi beberapa seberantakan. Korban jiwa itu dua orang. Dua orang pun satu dalam pencarian yang kemarin Basarna sampai tujuh hari. Sementara dihentikan dan mudah-mudahan dengan cara masyarakat, upaya dari masyarakat mudah-mudahan dapat ditemukan. Dan yang satu lagi memang mereka korban jiwa ini kena hanyutan air pada saat itu. Bahkan ada juga mereka sudah ditemukan dan sudah dikuburkan. Banjir di Kabupaten Subang sendiri telah merendam hampir 35.000 rumah di 18 kecamatan. Petugas pencatat dua warga tewas akibat banjir. 15 rumah rusak serta belasan hektar sawah dan tambang terendam banjir. Dari Subang, Jawa Barat, Udi Heriawan Juanda, AI News, melaporkan.